hai 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 lagi bersama yang final disini D&D tope yang pertama itu disini berada di map next era terus kalian ke map twin grid ya Nah tepatnya itu ada di sebelah sini di pinggir jembatan ini Nah di sini sebenarnya sih kalian saluting dulu ya tetapi aku nggak looting langsung aja ke tempat baginya di sini berada di pohon-pohon ini ya akan tinggal lompat aja dari atas jembatan itu terus kan di sini ke pohon-pohon ini lalu kalian tiarap dan kan bisa lihat bisa Nah di sini bisa buat tempat ngenduk buat kalian ingin pusreng ya Jadi kalian enggak perlu repot-repot barbar kalian cukup menduk aja di pohon-pohon sini ya auto jadi bunglon kali ini bisa nggak kelihatan dari bawah coy tau kalau ada musuh lewat juga enggak bakal kelihatannya soalnya ini kita berada di atas pohon kayak gini jadi bunglon gitu ya pohon yang ada di map next era ini jadi kalian silahkan coba aja dan di bagian selanjutnya di sini kan ketika kalian mau tiarap di pinggir-pinggir pantai atau pinggir-pinggir danau kayak gini kan nggak bisa ya tidak bisa tiara bagi saya di sini ada caranya supaya kalian bisa tiarap di pinggir-pinggir danau kayak gini caranya kalian tinggal bawa mobil kayak gini lalu kalian subord dan kalian harus naik di atas mobilnya kayak gini ya terus kalian langsung tiarap Nah kalau udah tiarap kayak gini kalian langsung aja langsung ke pinggir-pinggir pantainya di sini otomatis kalian bisa tiarap di bawah air ini tetapi kalau terlalu ketengah ini bakalan nggak bisa juga coy jadi ini cuma bisanya cuma di pinggir-pinggirnya doang ya seperti ini bisa kalau bisa lihat ini bisa buat tempat camper juga kalau ada musuh jadi kali itu enggak bakal ketahuan dari bawah ini air coy jadi kita langsung coba aja di sini tiarap Nah di sini juga kali itu bisa nembak juga nih kita coba nembakin mobilnya sampai hancur ya Nah kalau misalnya ini mobilnya langsung hancur lagi setelah kita tembakin dari bawah air kayak gini coy Nah kan ini kalau kita tiarap-tiarap terus ke sini juga bisa yang yang pening itu kalian masih bisa ini masih bisa berdiri di air ya Jadi kalau kalian nggak bisa berdiri di air berarti nggak bisa buat tiarap itu isya kalian silahkan coba aja ya dan di bagi selanjutnya di sini kalian memakai karakter ini Steffi ya kalau udah kalian memakai karakter Steffi kayak langsung gas aja di map bermuda di sini Oke kita udah ke mapnya dan kalian harus turunnya itu di ini bisa di daerah hanggar nah di daerah hanggar ini kalian di tempat yang buat mendaratnya pesawat ya Nah di sini waduh banyak musuh coy kita harus habisi musuh dulu ya kita looting dulu sebentar di sini kita coba tembakin musuh waduh enggak ada senjata guys nah itu itu orangnya coy lagi lari coy lah bodo amat ya bisa di sini kita coba tunjukin aja baginya menggunakan karakter Steffi nah skill Steffi nya kalian diaktifin di landasan pesawat lalu kalian tinggal geser-geser kamera kamera kayak gini kan bisa lihat ya nih skill Steffi nya yang berada di tengah yang tulisan boyanya ini malah enggak kelihatan kayak gini di geser nah ini bug dari mana gitu ya yang ada di landasan pesawat ini gitu guys kalian silakan cobain aja di karakter Steffi ya dan selanjutnya di sini ketika kalian mau naik ban ini kan enggak bisa ya di sini aku akan kasih tahu tutornya di geser nah jadi caranya kalian menggunakan karakter Dimitri lalu kalian timur granat terus kalian lompat ke atas ban kayak gini nah usahain biarkan itu kenoknya berada di atas ban kayak gini ya nanti kalau kita otomatis bisa hidup kalian bisa lihat ya kita bisa berdiri di atas ban kayak gini nih guys ini sebenarnya nggak bisa berdiri di atas punya tetapi kalian dengan menggunakan bug ini kalian otomatis bisa juga berdiri di atas ban kayak gini nih jadi ketika kalian bermain bersama teman kalian nanti temankan juga bakalan terheran-heran ya kok bisa gitu berdiri di atas ban gitu ya soalnya kita menggunakan bug menggunakan skill Dimitri coy jadi kalian silahkan coba aja dengan skill Dimitri lalu kalian kenokin di atas banyak ya di sini ketika kalian mau menggunakan glow kan pasti ada bayangan birunya ya di sini caranya itu kalian ke pengaturan lalu kalian ke global smart rock kalian diaktifin style itu di sini kalian kan ini masih ada bayangan birunya nih guys ya Nah di sini jadi tutorialnya itu nggak bakal ada bayangan birunya kayak gini nih guys Nah jadi caranya itu di sini kalian tinggal klik global sama skill Orion ya secara bersamaan kayak gini lalu kalian arahinya itu ke tempat yang ini guys ke tempat yang kosong gitu gitu ya nanti di sini kan bisa lihat ini enggak ada bayangan globalnya dan di sini walaupun menggunakan smartrook kalian lagi megang global juga ini ya enggak bakal kepasang kecuali kalian klik tombol ini guys yang buat masang global ya Nah di sini kan bisa lihat enggak ada bayangannya globalnya kita nah kan globalnya malah transparan gitu ya enggak ada bayangannya ya bisa Oke kita coba lagi di sini ini kalian tinggal klik skill Orion lalu klik global ya secara bersamaan itu tombol globalnya kalian mencari tempat yang kosong dulu kayak gini nih guys Nah kalau udah disini kan otomatis ini kan smartro ya sebenarnya ini masang sendiri guys globalnya guys tetapi dengan begini kalian bisa pasang global secara manual gitu bisa dan di sini bayangan globalnya juga hilang ya hal bisa lihat sendiri ya ini enggak ada bayangan global sama sekali nih sebenernya kan ada ya bayangan global yang biru-biru itu tetapi di sini baginya itu enggak ada bayangan globalnya gini guys ya kejadikan silahkan coba aja ya dan setelah itu di bag selanjutnya berada di pik kalian langsung ke tempat ini di jendela sini kalian tinggal pasang menggunakan trik secara cepat ya ini klik tombol tembak sama klik lawan cepetat lawan monster mini coy lalu kalian gunain bug seperti biasa di sini batalin sama minimis di HP kalian dan kalian masuk lagi otomatis kalian bisa masuk ke bangunan pik rumah Karolin ini ya guys ya Nah ini kan sebenarnya bisa dimasukin ya ini kayak ada tembok-tembok yang tebel gitu wes tetapi dengan kalian menggunakan bug ini kalian bisa masuk di tembok yang tebel ini ya dengan cara yang sangat mudah gitu di sini kalian tinggal tungguin aja sampai ada musuh yang lewat kalian bisa tembakin atau juga kalian bisa ngerjain musuhnya ya ketika kalian lihat musuh lagi perang kalian silahkan tembak-tembak aja dari dalam sini Nah di sini aman coy enggak bakal terelim ya kalian ya tetapi di sini minusnya itu kalian bisa lihat sendiri nih guys ya ini kalau mau keluar kalian harus ada bantuan temen dulu nih coy buat ngikutupin kalian atau menggunakan mobil ya buat keluarnya ya bisa karena kalau keluar sendiri ini enggak bisa nih guys ya kayak aku ini terjebak di dalam kayak gini coy Waduh parah kali ini sih baginya ya dan di bagi selanjutnya di sini kalian bawa motor lalu kalian ke tengah-tengah hanggar sini nah disini kalian tinggal masukin aja ke dalam kontainer-kontainer yang warna biru ini ya ini kan ada tempat yang buat masuk ya parkirin motor kalian tinggal parkirin aja seperti ini nah kurang lebih kalian miringkan ke kiri ya bisa setelah itu kalian keluar dan disini kalian bisa masuk ke dalam kontainer yang ada di hanggar ini ya bisa Nah kalian bisa lihat ini bisa kelihatan juga kepala kita ya dari sini ya ini juga cocok buat ngerjain musuh guys disini ketika kalian lihat musuh kalian tinggal kerjain aja dengan cara kita tembak-tembak aja itu ada musuh yang lewat coy Oke disini itu musuhnya malah ngemot-ngemot guys ya dia mungkin kirain kita terjebak di dalam gitu guys padahal kita ini lagi ngebag ya malah dia itu kebingungan coy Nah bisa lihat ya itu dia skop-skop tetapi enggak lihat kita gitu guys Nah kita kerjain dari sini juga bisa ya kita langsung tembak aja keluar nah mati sudah ya jadi seperti itu ya Patrick ngerjain musuh ya gisya